Setelah melakukan pencarian selama dua hari, tim Sar 50 Kota akhirnya berhasil menemukan seorang pemuda yang dikabarkan hanyut di Sungai Batang Agam. Korban ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa pada kami siang. Kepala POS Sar 50 Kota, Robi Saputra, mengatakan, korban ditemukan di aliran sungai bernama Batu Gadang yang menjadi penghubung gardu PLTA. Korban mulanya dilihat oleh seorang pemancing dalam keadaan mengapung. Kejadian tersebut langsung dilaporkan dan jenazah langsung dievakuasi tim Sar Gabungan. Kepuskesmas Baso guna pemeriksaan. Korban diketahui bernama Ilyas Ishak berumur 24 tahun yang merupakan warga jorong titi negari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Operasi kedua Operasi Sesar KMM di PLTA Batang Agam setelah ditemukan kondisi MD pada pukul 1.30 di Batu Gadang dekat Air Tejun, antara PLTA yang tepi jalan ke PLTA Induk. Korban awalnya dilaporkan hanyut di Sungai Batang Agam jorong titi negari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam pada sasa sore. Untuk sementara korban diduga hanyut karena terseret arus Sungai Batang Agam yang cukup deras.